Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan memberikan tutorial untuk mengerjakan tugas yakni analisis artikel mungkin ini enggak sampai analisis ini jadi hanya melihat yang pertama nama penulisnya judul artikelnya nama jurnal latar belakang metode dan hasil jadi belum sampai ke analisis tapi kalau misalnya nanti bisa sampai ke analisis di sebelahnya di sebelah sini dikasih analisis itu lebih bagus lagi ya jadi kalau bisa ada analisisnya tapi ini yang yang mudah dulu kita hanya untuk melihat artikelnya saja baik jadi yang pertama yang dilakukan adalah buka browser setelah itu bisa mencari di Google Scholar atau di Google sudah cukup ya nanti dipilih artikelnya jadi misalnya disini tentang karakter anak pesan ini udah banyak hasil nanti cari yang artikel ya Jadi kalau seperti ini perpustakaan ini bukan artikel ini website outpedia juga website ini juga begitu kenali nanti karakteristik karakteristik gramat enggak ada di situ ya Oke nah kalau ada tulisannya jurnal berarti ini adalah artikel jadi kita ambil artikelnya dan wad habis itu dibuka Oke ini di artikelnya setelah itu yang pertama adalah nama penulis yang pertama adalah nama penulis nama penulisnya di copy dan di copy kemudian masukkan ke sini ini kalau pastenya pakai ini ya jadi biar dia tidak mengubah format ya seperti ini nama penulis ini kebetulan satu penulis kemudian judul artikel Hai pengembangan karakter pada anak usia dini nah ini di copy masukkan ke sini judul artikel paste yang ini ya oke setelah itu nama jurnal jurnal disini nama jurnalnya al-adfal jurnal pendidikan anak 2018nya nggak usah karena itu adalah ya tahun tertitan ya oke nama jurnal oh ya disini ya ini disini juga bisa Klik Kanan kemudian kemudian pada latar belakang ini ada versi bahasa Inggris ada versi bahasa Indonesia ambil bahasa Indonesia karakter yang berkualitas perlu ini disini pengembangan karakter melalui tahapan pengetahuan terdapat ada berapa tips oke sampai disini kemudian sudah metode penelitian dicek apakah ada metodenya di abstrak nih abstrak ya eh tidak tercantum kalau tidak ada cari disini 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 apakah ada metodenya tahapan pengembangan jadi kalau tidak ada dikosongkan saja kalau ada dikasih tapi seharusnya artikel itu ada jurnal ya untuk penelitian itu ada tapi ini enggak ada jadi dikosongkan saja kemudian cari kesimpulannya hasilnya 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 disini eh nah simpulannya panjang ya nanti ambil aja intinya yang mana itu karakter dikosongkan perlu dibentuk ini kan latar belakang yang tadi ada dua faktor ini masih penjelasan karakter dikembangkan melalui tahap ada berapa nah ini ambil yang disini ini hasilnya kemudian dikosongkan kopas disini hasil penelitiannya di pastrik yang disini ditulis tidak ada metode oke sudah seperti ini oke cukup mudah kan jadi untuk bisa membuat semacam ini oke selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton